Hai semuanya satu dulu jadi ini kita ini saya pastikan aja disini tapi ID nya nanti enggak berubah lagi ya enggak berubah Oh itu untuk pokok ini teman-teman pokok satu nanti saya copy kan itu pokok satu maksudnya hari satu hari pertama nah ini ada dua ini masalahnya Oh iya lima dua ini ini berarti dibuat ini dua server server tuh ada ada apa lebih dari satu dia tiga ini dibuat ini tuh server yang satunya ini satu server satu ID biaya atau saya buat server dua artinya gini bahwa apa namanya saya ini khawatirnya Esther yang pertama karena positif COVID itu yang kedua karena dia ketika tak punya bersamaan jadi saya ini lagi menyiapkan apa namanya Hai baca dengan kapan betul ya ada simpasi itu kan enggak mungkin lah pas misalnya pertempatan dengan tes p3k dia jadi korban kan iya kalau ini kan bisa diwakilkan gitu kan jadi korban harus harus belajar juga kan passwordnya untuk server ini dari setelah sistemnya Hai ini kalau kita lihat ini memang cek masih data yang simulasi kalau salah betul ini masih data simulasi untuk yang ID nih nanti kalau untuk lantai mungkin dia ada menu sendiri nanti untuk ID nya jadi dari 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 sistem janah dari sistem pusatnya masuk ke sesi maka masih masuk ke simulasi masih ada juga datanya udah-udah nanti enggak ini gitu kan untuk jumlah kliennya itu saya bantu koordinasi dengan Herman lah untuk memastikan jumlah siswa itu nanti saya atur di sini ini sebagai demo pasti saya pun juga masih masih meminta Esther untuk turun tangan meskipun langsung gitu kalau dari pengaturan pengaturan sesi sih saya lihat ini sudah 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 aman artinya ini sudah terekam dan ini juga sesuai di hari ke-1 jam pertama masih anak itu masih sesi satu hari kedua jam 7-8 masih sesi satu oh iya masih ini nanti itu kan berikutnya atas nama si Valentino ini ini di hari ke-2 ya mungkin misalnya jam 11 atau jam 10 hari 2 juga tetap mereka nih jadi ingat wakunya sampai lah tadi ada tiga sesi itu kenapa dibuat tiga ya kemungkinan ya pertama kan kita kekurangan komputer klien kalau kami di sini ya ya masih buat satu aja kembali ke virtual mesin dari PHD tadi kita sudah dapat dan sudah mengetahui ini harus aku tahu karena nanti kita udah masuk lagi ke sana enggak bisa harus meminimais lagi bisa tapi nanti diusahakan satu laptop tuh bisa bisa dijadikan untuk administrasi gitu kan Hai bagian administrasinya ini saya pos ada ada apa nanti ini saya Oke.